Hebatnya orang yang berbakti kepada kedua orang tua Dan sering saya katakan bahwa Tidak ada beda antara ibu dan bapak Kedua-duanya memiliki maqom yang sama bagi seorang anak Tapi bedanya ibu, mereka lebih menggunakan perasaan Maka perlu ditonjolkan mahabbah Ada pun kepada bapak, terkadang mereka tidak perlu Sikap, tapi perlu kepada pembuktian Bapak lebih senang bahwa anak membuktikan bahwa mereka sukses Anak membuktikan bahwa mereka hormat Anak membuktikan bahwa mereka menjadi orang yang betul-betul Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bapak Jadi tidak ada perbedaan Ada pun ada hadith Rasulullah mengatakan Umuka ibumu, 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 kemudian ayahmu Itu sirahnya Nabi Muhammad berbicara kepada seorang sohabat Yang kurang terlalu dekat kepada ibunya Sehingga Rasulullah SAW itu adalah dokter Jadi ngepasin sama yang datang Ada seseorang yang jauh dari bapaknya Rasulullah SAW katakan Ridha Allah fi ridha lualid Ridha Allah ada pada ridha bapak Rasulullah tidak mengatakan ridha ibu Apakah berarti bahwa semuanya tidak apa-apa Bikin ibu murka tidak begitu Ada seseorang yang datang kepada Nabi Dan mengadukan kepada Nabi Ya Rasulullah saya punya harta Setiap hari bapak saya ini diam-diam mengambil uang saya Diam-diam mengambil uang saya Sehingga uang saya yang saya perlukan Apakah bapak saya perlu dipotong tangannya Karena termasuk orang yang malik Apa kata Nabi Jangankan hartamu Kamu saja milik bapak Kata Nabi Jangankan hartamu Kamu saja milik bapak Ini menunjukkan apa Bahwa sesungguhnya Apakah muliaan ibu di bawah bapak Tidak Harus bijak Harus bisa Ngepasin Kata ulama Kenapa kok Ibu lebih banyak disebutkan di dalam hadith Atau ada Beberapa hadith yang saya akan menunjukkan Ibu-ibu-ibu Kemudian bapakmu Karena seorang ibu Lebih ingin ditunjukkan Masa mahabbahnya dari anak Ya Jadi Kedua-duanya perlu kita Ya Sanjung Kedua-duanya perlu kita tinggikan Kedua-duanya perlu kita besarkan Karena Dengan berkat Kedua-duanya kita bisa tercipta Ada yang mengatakan kepada saya Habib Gimana saya punya bapak ibu jahat Sama saya Tidak sama sekali pernah Membantu saya Bahkan meremehkan saya Tidak pernah berbuat baik kepada saya Jadi semenjak kecil Saya tidak pernah diurus Saya ditelantarkan Bersama nenek saya Atau bersama bibi saya Saya jauh dari orang tua saya Apakah Pantas saya tidak senang Tidak cinta kepada ayah saya Karena kepada ibu saya Karena saya tidak Mereka tidak mendikian andil sedikit pun Di dalam kehidupan saya Saya katakan Kamu bisa Owek-owek karena siapa Kamu bisa Hidup di dunia Karena siapa Kalau tidak ada jasa Sama sekali Kecuali Keberadaan kamu itu ada Karena berkat mereka itu Sudah jasa Lebih daripada jasa Kamu bisa menjadi Umat Tabi Muhammad Kamu bisa menjadi Orang yang beriman Kamu bisa menjadi Orang yang islam Kamu bisa menjadi Orang yang bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Karena ada siapa Adanya bapak Adanya ibu Kalau tidak ada bapak Tidak ada ibu Lahir dari mana Dari pohon pisang Tidak ada jasanya Sama sekali Ayah saya Ibu saya Jahat sama saya Dari semenjak kecil Keberadaan kamu Dengan jasa mereka Tanpa mereka Maka kamu tidak akan jadi Maka ini menunjukkan Bahwa sungguhnya Kita adalah Termasuk orang-orang Yang wajib Berbakti kepada Keduanya Dan Orang tua Seperti yang tadi Dikisahkan Bahwa kita tidak akan Pernah membalas Membalas Jasa orang tua kita Dan orang tua adalah Orang yang terhebat Orang yang terhebat Orang yang terbesar Bahkan dari Sekelas wali Makomnya setinggi apapun Ini wali Makomnya tinggi Sekali Tidak sebanding Untuk kamu pribadi Jangan Wah Kata Abu Ya Magam Orang tua saya Lebih besar dari wali Manapun Bapaknya Dibikin fotonya Dijual-jualin Ya Ditaruh dimana Tidak begitu Ya Untuk kamu pribadi Jangan ngajak-ngajak Orang Bapak saya wali Bapak saya wali Tidak gitu Ya Ibu saya wali Makom mereka Di sisi Allah Untuk kamu Lebih besar Dari siapapun Karena Ritanya Allah Ada pada rita Mereka berdua Murkanya Allah Ada pada murka Mereka berdua Ya Dan ketika mereka Menyerahkan secara Utuh dirimu Kepada Gurumu Artinya gurumu Juga memiliki Makom yang setara Seperti apa yang Diinginkan Oleh orang tuamu Begitu juga Seseorang suami Suami Magamnya tinggi Di sisi Allah Kenapa Karena Sang istri Menerima Untuk dijadikan Suaminya adalah Segala-galanya Baginya Makanya Kedudukan suami Di atas orang tua Bagi istri Bukan karena Bukan karena Aslinya si suami ini Lebih tinggi Tidak Karena Sang Bapak Atau ibunya Sudah menyerahkan Zawajtuka Wa angkah Artinya Saya sudah Serah terima Makom Kedudukan saya Ini Bukan untuk Saya lagi Tapi untuk Suami kamu Saya sudah Titipkan Kepada suami Kamu Artinya Kamu harus Ikut serta Kepada Apa yang Terlalu diinginkan Oleh suamimu Maka Tidak ada Bagi seorang Istri Makom Yang lebih tinggi Dari makom Suaminya Ini enggak Ya Pengennya Dapat Barakah Dari ini Barakah Dari ini Dia lupa Bahwa Barakah terbesar Ada pada suaminya Siapapun Suamimu Bahkan Orang yang Fajir Sekalipun Yang jelas-jelasan Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Adalah Ini yang jelas-jelasan Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Tetap Suamimu Dan orang Yang harus Kamu tinggikan Bahkan Siti Asia Suaminya Fir'aun Siti Asia Suaminya Fir'aun Fir'aun Ngaku Tuhan Tapi Beliau bisa menjadi Orang yang Salih Kata Ulama kita Kalaupun Seseorang wanita Dia mengambil Keberkahan Dari mana-mana Dari mana-mana Tapi suaminya Tidak Tidak Maka Tidak Pernah Dia akan Mencium Bau syurga Sama sekali Baunya Aja Tidak Bukan Kecium Apalagi Dapat Berkah Dia berharap Berkah Tidak Sama sekali Karena Wali terbesar Di seorang Istri Adalah Siapa Suaminya Wali terbesar Bagi seorang Anak Adalah Siapa Ayahnya Orang tuanya Ibunya Dan ketika Dia memberikan Izin Kepada Anaknya Untuk Menikahi Seseorang Atau Dia serahkan Kepada Guru Maka Gurunya Menjadi Orang tua Bagi anak Tersebut Kalau Sudah Jadi Orang tua Jadi Guru Pembimbing Juga Artinya Mereka Ini Betul-betul Orang-orang Yang Dengan Keberadaan Mereka Kita Mendapatkan Terima Doanya Allah Subhanallah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV